Ada tambahan di playlist musik Nah, cara bukanya tuh gampang banget sih Pagi guys Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu Dengan adanya virus Yang membuat kita tidak bisa Berkreatifitas atau bekerja Tidak membuat kita Semangat untuk berkarya Halo guys, hari ini Gue mau nge-review Sebenernya udah Di video sebelumnya Gue punya Mi Band Kok Mi Band lagi? Huawei Honor 4 Nah, sekarang gue penasaran Gimana sih bentuk Huawei Honor Band 5 Ini seri Ini seri yang Menengah lah standar Yang harganya sekitar Di bawah 500 ribuan Gue beli Huawei Honor Band 5 ini 356.900 rupiah Ini gue beli dengan COD ya Jadi bayar di tempat Gue beli di Lazada Karena sebelumnya Karena sebelumnya Mi Band 4 gue juga Kok Mi Band lagi sih Honor Band 4 gue juga beli di Lazada Sebenernya agak nyesel sih Kenapa Gue searching-searching Yang sebelumnya Itu Huawei Honor Band 4 gue itu gue jual Gue beli dulu sekitar 300 juga sih 400 malah Gue jual di OLX itu sekitar 200an Sebenernya Jangan takut beli produk Huawei Karena Di Play Store yang sudah tidak terdaftar lagi Di Play Store khususnya di Android ya Tapi ini bisa dijadikan bahasa Chinese Jika bahasa Indonesia Gampang kok nanti Gue ajarin caranya Kita buka dulu ya Sambil ngobrol Sambil berbagi informasi Ini gue udah buka sebenernya sih Ini gue beli Ini ya 359 56.600 Ini biasa kotaknya kitabnya Sebenernya sama Posisinya sama Seperti Honor Band 4 Huawei Honor Band 4 Cuman Di pengaplikasian Ada tambahan Disini Ini bisa buka sih Ini saya Oh iya Kalau kalian ingin Ini kan semulanya Bahasa Chinese kan Belum bisa Terkoneksi ke Handphone Ini cara Ngidupin Memang ada tombol Nggak ada Tombol on off Cuman Kalian colokin Dari Charge Ini Nah Di charge Langsung hidup Kemudian langsung aja Koneksikan ke Sebenernya Hari ini gue gak mau bahas tentang Nanti ada Lanjutannya Ada tambahan Di playlist musik Jadi jangan takut Ini bisa Double Misalkan Koneksi Kalian menggunakan Wireless Headset Kayak AirDot Atau Airphone Ini bisa Lihat sini Jadi bisa Double Walaupun Menggunakan Dua Bluetooth Koneksinya Masih bisa Jadi aman Kemudian Tambahannya Ini Tampilannya Ini Bisa Banyak Kalau dulu Cuman Tiga Atau Empat Yang Band Empatnya Honor Band Empatnya Tapi ini Bisa Banyak Ini gak bisa Nyontohin Karena Handphone Gue Pake Sih Gue Nggak Punya Handphone Dua Jadi Bisa Nyontohin Nah Ini Banyak Banyak Hampir Puluhan Di Aplikasi Nah Sebenernya Dari Fisik Tidak Ada Perbedaan Kemarin Gue Beli Yang Warna Biru Ini Gue Dapet Di Warna Merah Sebenernya Agak Nyesel Kenapa Gue Beli Ini Harusnya Gue Cari Yang Sudah Ada GPS Nah Itu Ada Di Huawei Band Band 3 Atau Band 4 Pro Tapi Band 4 Pro Belum Ada Cualanya Masih Susah Nyarinya Nah Itu Ada GPS Independent Jadi Tanpa Kita Bawa Handphone Itu Bisa Kelacak Saat Kita Pulang Dari Jogging Itu Bisa Dilacak Di Handphone Rote Jalanan Jogging Kita Tapi Memang Harganya Lebih Mahal Dari Ini Sekitar 700an Lah Kalau Di Online Shop Nah Nah Emu Gue Kasih Tau Ke Kalian Gue Kan Bos Nih Kemarin Gue Beli Pernah Talinya Gara Gara Biru Jadi Gue Pake Gue Beli Enggak Cocok Di Tangan Jadi Gue Beli Yang KW Dulu Ini Yang Sebenernya Tali Ini Bisa Digunakan Sama Dengan Honor Honor Band 4 Sama Band 5 Ini Sama Saja Tapi Ini Kualitas Talinya Kurang Bagus Kurang Bagus Dia Enggak Pakem Kurang Nah Sebenernya Sama Sih Tapi Pas Dipakai Itu Enggak Pakem Kita Coba Kita Buka Nah Cara Buka Itu Gampang Gampang Kalian Punya Kuku Yang Agak Panjang Kalian Ini Aja Tusuk Di Bagian Sininya Nah Keliatan Nah Ini Bukan Tusuk Tarik Pelan Pelan Etak Lecet Nah Bagian Sisi Keluarnya Ambil Kita Buang Nggak Dibuang Ceng Sabar Ya Guys Gue Ini Agak Panjang Videonya Soalnya Nah Kita Ubah Dengan Yang Yang Ori Ya Kita Ubah Dengan Yang KW Jangan Maka Yang Ini Maka Yang Bawaannya Mampusnya Kurang Kurang Pak 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 Aduh Patah Kan Patah Bawaan Ini Saya Beli Dengan Harga Berapa Pantah Dibodok Dibuah Seratus Enak 60 Ribu Atau 23 Nah Kalau Kalian Beli Yang KW Itu Posisi K Ininya Kurang Pak Kem Nah Lagi Sini Usahakan Jangan Beli Yang KW Pasang Sama Ini Coba Engas Nah Kok Ada Apa Ya Tuh Seperti Itu Kayak Ada Renggang So Kalau Kalian Ingin Beli Tali Ini Gue Rekomendasi Tali Yang Berbahan Karet Karet Silikon Nah Ini Gue Beli R2 Nah Ini Enggak Perlu Pakai Apa Yang Nama Ya Enggak Ngerti Saya Sengkir Dulu Ya Biar Api Sengkir Yang KW Sengkir Dulu Yang KW Nah Nah Ini Dia Tarik Silikon Jadi Kalian Bisa Beli Ini Saya Juga Beli Di Lazada Tapi Kalau Bisa Dari Pengalaman Saya Buat Kalian Juga Ini Harganya Sangat Mahal Bagian Mahal 125 Sedangkan Di Sopi Ini Sengkir Sekitar 65 5000 Jadi Saya Nyesel Gak Bisa Dicancel Jadi Ya Mau Gak Mau Gue Harus Bayar Dengan COD Nah Contoh Kita Review Dari Posisi Ini Kualitas Karet Ya Dibanding Ini Ini Dope Ini Mengkilat Caranya Mudah Banget Ini Harganya 125 000 COD Tapi Kalian Bisa Beli Ini Di Sopi Lebih Murah 65 000 Hemat Kalian Hemat 50 000 Saya Nyesel Banget Karena Gak Searching Taunya Beli 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 Jadi Satunya Ini 125 000 Tapi Kalau Kalian Bila Di Sopi Itu Bisa Hemat 50 000 Atau 65 000 Nanti Saya kasih Link Di bawah Nah Apa Sih Kita Pakai Sebenarnya Kali Kali Memang Ada Si Segini Tapi Gak Apa Sih Gak Terlalu Kelihatan Modeling Ya Ya iPhone Watch It Tapi Oke Kita Ganti Sih Mani Bagus Mencocok Dengan Talin Sih Seneng Yang Agak Berwarna Mencocok Nah 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 Lebih Gemuk Nah Ini Bisa Digunakan Untuk Huawei Honor Band 4 Dan Band 5 Kita Coba Yang Hitam Nah Hitam Ini Gak Rekomendasi Memang Dia Jadi Gak Ada Tampilan Warna Jadi Jelek Oh Kata Gue Masih Bagus Yang Ini Sisi Karet Ini Coba Gak Mudah Bukanya Gampang Ini Kenapa Gue Pengen Beli Honor Karena Honor Band 5 Lagi Karena Gue Lihat Ada Tali Yang Mantep Seperti Ini Yang Mudah Dipakai Nah Ini Juga Bisa Memang Melindungi Carisan Nah Selama Saya Pake Dulu Pernah Saya Menggunakan Huawei Honor Band 4 Saya Terkejut Kenapa Biasanya Itu Layar Itu Barat Barat Ini Enggak Selama Penggunaan Saya 6 Bulan Itu Ini Layar Ini Dibanding Mi Band Atau Seri Yang Seri Sama Seperti Ini Ini Barat Barat Kalau Ini Enggak Sumpah Ini Mulus Banget Walaupun Pake Melunggulan Kena Gores Ini Gak Tau Ini Berapa Ininya Ya Saya Kurang Paham Kita Jadi Coba Nah Bagus Mana Nah Ini Bisa Kalian Beli Di Sopi Tapi Kalau Ininya Karet Bisa Kalian Beli Di Sopi Lebih Murah Rp65.000 Dibanding Zodin Rp25.000 Saya Mongkir Ya Kalau Kalian Beli Ini Harganya Paling Murah Disitu Dan Bisa COD Atau Bari Tempat Dan Aman Buat Kalian Oke Guys Gitu Aja Review Gua Gua Cuma Pengen Nunjukin Karet Kalian Bosen Si Kayaknya Huawei Honor Ini Serinya Tidak Ada Karet Karet Yang Banyak Seperti Mi Band Itu Jadi Saya Tunjukkan Kalau Huawei Honor Band Ini Banyak Tali Tali Yang Bervariasi Dan Pastinya Lebih Baik Dari Mi Band Gue Jamin Seribu Persen Karena Detak Langkah Ini Valid Memang Menggunakan Sensor Gerakan Tangan Tapi Kalau Kalian Pakai Mi Band Itu Apa Ya Sensornya Kurang Terdeteksi Dibanding Oke Sekian Aja Dari Gue Repeat Dari Gue Repeat Singkat Semoga Kalian Sehat Terlalu Terhindar Dari Virus Corona Dan Semuanya Amin Assalamualaikum Walaikumsalam Oke Guys Hop